Sebelum Sinode ditutup, saya pun akan mengumumkan satu hal penting, tahun depan akan diadakan pula Sinode, yaitu setelah berbicara dengan Ketua Komisi Kepemudaan pada tahun 2016 akan diadakan Sinode Kau Muda. Dengan syukur kepada Allah, saya akan menutup Sinode ini dan memohon perkak untuk penyelenggaraan Sinode Kau Muda di tahun 2016. Ada begitu banyak orang muda di Keweskupan Bandung ini, terutama di Kota Bandung, karena ada banyak sekolah baik, baik dari tingkat sekolah menengah atas ataupun universitas. Ada universitas-universitas yang baik-baik negeri maupun swasta. Di situ ada banyak orang muda katolik. Nah, bagaimana gereja dapat menyapa mereka. Maka syukur kepada Allah, keputusan proposasi Node yang pertama akhirnya adalah berkaitan dengan anak muda. Anak muda itu bukan objek dari gereja dan seringkali kita cenderung menjadikan anak muda ini objek dari gereja. Sebagai panitia, sebagai tim keamanan, sebagai tim kelengkapan. Biarkanlah anak muda berbicara soal gereja. Maka ide gereja akan ada Sinode Kau Muda sudah dimunculkan pada penutupan Sidang Prasinode Pertama. Dan tadi berbicara dengan Ketua Komisi Pemudaan, yaitu Romo Gandhi, Pastor Gandhi, Pastor Gandhi. Dan dia setuju untuk diadakan Sinode Kau Muda. Sekarang Kau Muda berbicara, bersidang, menentukan dirinya sendiri dalam kerangka gereja. Peran apa yang bisa diambil oleh anak muda. Karena kata Santo Paulus, Johannes Paulus II, anak muda itu bukan hanya masa depan gereja, tapi masa kini gereja.